Antara 300-500 per hari, biasanya kalau paling banyak itu kita pesanan Biasanya kalau pesanan besar itu kemarin kita nerima dari Wisuda Universitas TIDAR, Universitas Muhammadiyah, itu sekali pesan kadang 2.000 pak, 2.000 dus Isinya paling 8, jadi sekali produksi mungkin 12.000 Jadi remeh kan pernah sih mas, mungkin menghina, bukan menghina sih Kayak kamu jualan kayak gini kayak paling gak bertahan lama Kalau pengiriman paling jauh ada pesanan ke kopi men Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Pewet Aulia Saya putri dari Bapak Paramono, selaku pemilik dari Auli Bekri Yang beralamat di Jalan Tumwakiti nomor 30 Kalian Krik Magelang Ini kita mau proses apa ini mas? Menimbang adunan dulu mas Menimbang adunan, ini apa ini mas? Ini gula Oh gula, gula apa kalau boleh tahu mas? Gula pasir Oh pasir, biasa ya atau khusus? Biasa aja Oh biasa Timbang ya mas ya, biar takarannya pas lah Nah terus setelah gula apa lagi nanti? Kita masukkan tepung Oh tepung Ya tepung Tepung apa ini mas? Tepung protein tinggi Terigu atau kanji atau apa ini? Tepung cakra bisa Apa? Cakra Oh cakra Ya cakra Nah tepung guys Ditakar juga ya mas ya? Ya ditakar Timbang Nah terus setelah tepung apa lagi mas ini mas? Nanti ada susu bubuk dan tambahan bahan lain Terus kalau hari ini kita mau buat apa ini mas? Hari ini kita akan membuat roti manis Roti manis ya mas ya? Roti manis Usaha ini berjalan sudah 8 tahun ya mas? Semenjak 2016 2016 ya mbak ya? Awalnya sih dari bapak ya mas Bapak kan backgroundnya itu dari sales bahan-bahan roti Kemudian setiap ada kerjaan gitu kan Selalu keling ke toko-toko bakery Dan disitu dia, bapak beliau belajar Kemudian akhirnya lama-lama juga bisa Untuk belajarnya sendiri Pak Pramon itu dari temannya atau belajar sendiri atau gimana mbak? Belajar sendiri mas Iya kalau belajarnya cukup lama ya Semenjak dari awal lulus sekolah Kemudian akhirnya sampai bisa tuh ya cukup lama Apa lagi mas ini mas? Ini susu bubuk Oh susu bubuk Ini kualitas tinggi ya mas ya? Iya Pastinya Pastinya dong Susu bubuk Susu bubuk Terus apa lagi mas ini mas? Kita beri pewangi Atau bisa disebutkan vanili Vanili? Apa itu fungsinya? Untuk menambah aroma pada adonan mas Oh Kayak rasa gitu? Tidak Cuma aroma Cuma aromanya aja? Oke Vanili ya? Vanili Vanili Terus apa lagi nih? Terus ada pelembut Oh pelembut Jadi banyak banget ya mas ya? Banyak mas Satu adonan roti manis Nah ini yang terpenting Apa ini? Yeast Atau Shaf Instant Itu apa itu? Pengembang Oh pengembangnya Semacam baking powder gitu? Iya Oh Oke sudah Sudah Terus Terus Masuk Ke mixer Awal-awal itu memang Awal itu Tokonya kecil yang Di gudang itu Yang sekarang jadi gudang itu mas Nah kemudian sekarang sudah Ada tiga cabangnya Itu bertahap gitu Dan untuk alatnya sih Bukan Terus langsung banyak gitu Cuma bertahap Dari satu dulu Yang penting ada Mixer oven gitu Untuk bapak Bekerja Ibu juga bekerja Kebetulan Bapak Itu sebagai marketing Atau sales bahan kue itu Sedangkan ibu juga Masih bekerja Dan saat ini Jukama sebenarnya Pake PNS Yang membuat yakin sih Bismillah sih mas Kita yakin Jalan aja dulu gitu Nanti kan sambil Jalan itu kan Sambil kita berproses Memperbaiki apa yang Kurang Menambah apa yang Harus perlu ditambah Modal mungkin Sekitar Rentang 50 Sampai 100 Mas Antara itu 500 Eh 50 juta 50 juta Iya Karena Untuk Bakery ini kan Yang mahal itu Alat-alatnya ya Mulai dari mixer Oven Itu yang kita harus Investi Mahal itu disitu Tadi setelah di Adon Terus apa kasih mas Terus dikasih air Sama telur Oh ini air sama telur Air biasa atau air Biasa bisa Air putih Biasa aja Terus di Apa ini mixer rata Terus di mixer Oh mixer Di aduk sampai rata Ini pakai alat mixer mas ya Ini belinya berapa mas dulu Mas ingat Saya lupa ini Ini pemiksaan mungkin Sedar 10 sampai 15 menit Oh 15 menitan Jadi sampai bener-bener Tercampur rata ya Iya Tapi pas pemiksaannya Ada tambahan apa lagi mas Mas nanti kalau sudah Talis sudah rata Nanti dikasih margarin Oh tambahkan margarin Nanti siap Sudah otomatis muter-muter Tapi dulu pakai mesin ini Atau memang pernah manual juga mas Di sini Dulu sudah mesin semua Alhamdulillah sudah mesin semua Alhamdulillah ya Tinggal nunggu aja Tinggal nunggu Ini pakai listrik mas Atau apa Listrik Kita tunggu sampai selesai Kalau pemasaran dulu Awalnya memang di toko Sini mas Yang masih kecil itu Kemudian kita juga Sambil nitip-nitipin Di warung-warung Di toko-toko retail Kebetulan kan Sodara-sodara punya toko retail Jadi kita titipin ke sodara itu Itu juga banyak returnya Kalau penolakan sih Enggak sih ya mas Karena kita nitipin Cuman mungkin Awal-awal itu masih banyak retur Karena kan Usia rotinya kita gak bisa bertahan lama Karena kita gak pakai pengawet Jadi kan kita terbatas Dengan maksimal 4 hari itu Setelah 4 hari ya Udah gak bisa kita jual Makanya Kita akan banyak retur Terus gimana mbak itu Mengatasi kerugian-kerugian Yang retur itu Kalau misalkan retur Kalau dia masih layak makan Kita konsumsi sendiri mas Biar tidak membalir Cuman kalau misalkan roti itu Sudah tidak layak makan Berarti ya Sudah kita buang Bisa di Ya kita buang Oke setelah ini Ini karena sudah kalis Terus kita masukkan Margarin dan butter Oh margarin Ya Margarin sama butter Ya butter Itu buat apa nanti mas Fungsinya Itu apa ya Itu saya juga belum Paham juga Karena masih baru Nanti Kita tunggu sampai kalis Kalis itu sebenarnya mas Kalau boleh dijelaskan itu Bisa mulur Gak putus Jadi apa ya mas ya Bisa dibilang pas gitu Kenyal Prosesnya paling ini 5 menit Pau 7 menit Jadi keseluruhannya 20 menit ya mas ya Ya 20 menit Kalau boleh tahu mas Untuk hari ini Produksi berapa kilo mas ini Sedikit ini Cuma 2 kilo 2 kilo mas ya Oke Jadi berapa biasanya Berapa pis Banyak Ada kalau 40an ada 40an ya mas ya Jadi kita tunggu sampai Kalis ya mas ya Ya sampai kalis Terus trusnya gimana mbak Kalau banyak retun Atau banyak Apa ya Banyak barang-barang Yang gak terjual gitu Ya Ya sedih ya Kalau banyak retun Cuma waktu itu kan Karena Masih sambian ya mas Di Waktu itu kan Kita produksi Selalu setiap sore hari Setelah pulang kerja Jadi gak Sedari pagi gitu Nanti Bapak pulang kerja Ibu pulang kerja Saya pulang kuliah Kita Ngadun bareng Gitu Nanti Terus paginya Kita titik-titikin Jadi mungkin Karena gak kerasa itu Karena buat Masih buat sambilan itu Antusiasinya sih baik Si mas Baik aja Mendoakan lah Semoga Laris gitu Kalau pembelinya sih Apa ya Random sih ya mas Tapi kita kebanyakan Lebih ke ibu-ibu Customer kita Lebih ke ibu-ibu Makan gak atau mereka Beli untuk dijual lagi Konsumsi pribadi Si mas Biasanya ibu-ibu itu Berangkat sekolah Sambil Ngantar anaknya Mampir Buat beli sarapan Atau mungkin Ibu-ibu Punya keperluan Untuk arisan Atau PKK Gitu Atau mungkin Tujuh harian Kematian Terus Ada Apa Hajatan-hajatan Biasanya Sering cari ke Auli Oke sekarang ini sudah kalis Saatnya kita angkat Boleh tau mas Kalau tandanya udah kalis Itu gimana ya contohnya Oke Contohnya Seperti ini Oh Jadi di tadi gak putus ya mas ya Gak putus Gak robek Tapi juga gak terlalu kental Terus Gimana ini selanjutnya Kita ambil Ini mau dipedah kemana mas ya Meja Oh ke meja sini ya Untuk di Ditimbang Dan dibentuk Oh gitu Ya ini guys Seperti ini Ini namanya apa mas Kalau kayak gini Ini adenan roti manis Adenan roti manis Seperti ini Kita habis ini Dibentuk Bentuk Kalau mungkin mas Pas awal merintis Merintis-merintis Itu lakunya berapa Kalau bijisnya Saya lupa ya Cuman Waktu itu Antara 300-500 Perhari 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 Kalau paling banyak Dalam sehari itu Kalau Ini sih mas Biasanya kalau Paling banyak itu kita pesanan Oh pesanan Nah biasanya Kalau pesanan besar itu Kemarin kita Ngerima dari Wisuda Universitas Tidar Universitas Muhammadiyah Itu sekali pesan Kadang 2.000 pak 2.000? 2.000 2.000 dus Dulu Dulu Awalnya itu Itu kan kecil ya mas Saya waktu itu Pas ada liburan kuliah Disuruh nungguin tuh Kayak males Karena Yang dateng apa ya Cuman satu Nanti dua jam lagi dateng Tiga jam lagi Kan kayak gabut gitu ya Jadi kayak males gitu Nah sekarang kan Bener-bener gak bisa nyangka Kok bisa Bisa ada Tiga cabang Terus pembelinya juga Banyak dan bisa Sampai di detik ini Alhamdulillah ya Nah ini udah kalis ya Ya sudah kalis Terus ini Ini apaan ini Didiamkan dulu Biar relax Biar lemes Agar mudah dibentuk Oh jadi relax itu Maksudnya Gimana mas nanti Biar Apa Nanti biar Adunannya gak Gak alot ya Oh gak alot gitu Tapi Biar enak dibentuk Tapi kalau sumpah mas Gak didiamin itu Nanti gimana Bisa tapi mungkin Agak sulit dibentuk Oh ya Jadi selama berapa menit Mungkin dua menitan Dua menitan ya mas ya Iya Oke kita tunggu sampai dua menit Rasaannya yang senang Alhamdulillah Cuman ya Apa ya Kita tetap Tetap Gak mau di zona nyaman gitu Kita tetap pengen berproses terus Karena Apa ya Pengen lah Terus Berprogress Biar Gak tetap Gak stuck gitu Bisa apa Naik level gitu loh mas Direna kan pernah sih mas Kayak Kayak Mungkin Menghina Bukan menghina sih Kayak Kamu Jualan kayak gini Kayak paling gak bertahan lama Terus gimana itu mas Maksudnya gak Sama ulangnya Iya Kita gak pernah Gak pernah Mikir itu ya Mereka mau ngomong apapun Terserah Yang apa Jatah hasilnya udah masing-masing Anduk aja lalu ulang Itu angin yang gak berguna lah Untuk hidupnya Oke ini sudah didiamkan selama 2 menit Kita timbang Terus yang Ditimbang mas Ditimbang Buat apa itu Nanti buat pembagian Untuk dirounding Oh biar pas semua gitu ya Iya Gini aja ya Untuk nimbang-nimbangnya Potong-potong kecil-kecil Ini bentuknya harus bulat Atau gimana mas Pas nimbang ini Kalau bisa bulat Itu mudah dibentuk Kalau bulat Oh Jadi setelah ditimbang Terus dibulat-bulat gini lagi Iya Nanti setelah selesai Ditimbang ini Prosesnya apa mas Nanti dibentuk Jadi roti-roti Yang diinginkan Oke Produknya Disini varianya Sebenarnya banyak banget mas Mulai dari roti manis Bolu Kek Terus ada Tar Ada donat Ada pastri Ada Apa namanya Bolen Pastri banyak Kalau yang paling sering Dibeli Atau bestsellernya Kalau bestseller Untuk masing-masing Toko beda Kita mas Kita lihat Kalau di outlet Magelang Itu bestsellernya Adalah roti manis Aneka roti manis Kalau di otak Kalian Itu bestsellernya Bolu Harga Untuk roti manis Kita mulai dari Rp3.500 Kalau untuk Bolu Kita mulai dari Rp25.000 Oke Sekarang ini Sudah Sekarang dibagi Dan dironding Apa mas Ini mas Ini untuk Rounder mas Rounder Untuk dibulat-bulat Itu alat Apa ini Yang merah ini Ini untuk Tataan Untuk tataan Alas Khusus Khusus mas Itu Khusus 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 Jadi Dipipihkan ya Ini Ya Dipipihkan Diratakan Tapi kalau Untuk bentuknya Enggak Enggak bulat Itu bisa Atau memang Harus bulat Harus bulat Harus bulat Karena namanya Juga rounded Mas Ya Itu Ditambahkan Bubu Atau apa ini Enggak usah Enggak usah Tinggal masukkan Mesin Apa ini Mas Nah ini Alat untuk Roundingnya Oh Kayak dipres Gitu ya Ya Dipres Alatnya Beli dimana Mas Ini Kayak gini Ini Di Pasar-pasar Danya banyak Toko-toko Roti Alat manis Tapi itu Khusus Atau Mas Kayak Udah ada Kayak gini Udah ada Sekarang Dipres Oh Dipres Dipres Manual Lies Lalu ini Tarik Untuk Membagi Nah Kita potong Kita nyalakan Mesin Oh Mesinnya Dinyalakan Buat apa itu Dinyalakan Mesinnya Ini untuk Memutar Untuk Merau Oh Goyang Ini Mas Iya Goyang Biasinnya Berapa menit Mas Sebentar Ini Mas Paling 20 Detikan Derajat Nunggu Apa itu Kayak Terpotong Atau Gimana Nunggu Jadi Ini Sudah Mungkin Jadi Kayak Bakso Bakso Bulet 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 Setelah Selesai Terus Prosesnya Apa Mas Kita letakkan Dilo Di 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 Dilemkan Biar Lagi Lunak Lagi Oke Untuk Teman-teman Yang Pengen Nyobain Loti Auli Bisa Datang Ke Outlet Terdekat Bisa Di Outlet Kalian Kri Di Jalan Latu Wakiti Nomor 30 Kalian Kri Magelang Atau Di Outlet Cabang Magelang Di Jalan Sunan Gunung Jadi Nomor 1 Jurang Ngopo Utara Atau Di Outlet Salaman Di Jalan Pulau Majelang Nomor 29 Untuk Yang Mau Pesan Lewat WA Bisa WA 0822 2632 2426 Oke Sekarang Bukan Udah Relax Kita Buat Jadi Pisang Coklat Oh Ini Mau Dimasukkan Isian Mas Ya Betul Kita Bentuk Sulu Tekniknya Gimana Tekniknya Mas Cuma Di Roll Biasa Ini Di Kasih Coklat Kasih Coklat Terus Dikasih Bisang Bisang Apa Keparan Coklat Bisang Goreng Oh Tadi Lalu Di Sopek Sebelah Sini Gulung Oh Jadi Seperti Ini Namanya Pisang Coklat Jadi Semua Seperti Itu Ini Ada Beberapa Buah Oke Ini Untuk Pisang Lanjut Mas Kita Lalu Untuk Alat Yang Buat Apa Ini Ini Cuma Peralon Biasa Jadi Pakai Apapun Bisa Bisa Yang Bisa Untuk Memimpihkan Buat Ini Star 12 Bici Tapi Fungsinya Itu Yang Buat Apa Itu Di Potong Potong Itu Biar Ada Bentuk Motif Oh Cuma Biar Cantik Ya C Untuk Instagram Atau Ada Ada Instagram Auli Bakery TikTok TikTok Auli Bakery Magelang Kalau Pengiriman Paling Jauh Ada Pesanan Ke Ke Bumen Kalau Roti Manis Itu Sebenarnya Bisa Awet 7 Hari Tapi Kita Maksimal Menjual 4 Hari Itu Kalau Sudah 4 Hari Biasanya Kita Tarik Itu Untuk Dimakan Sendiri Atau Diolah Ulang Ya Itu Mas Ketika Dia Masih Layak Makan Biasanya Kita Konsumsi Sendiri Kalau Misalkan Sudah Tidak Layak Makan Sudah Berarti Kita Buang Tapi Kebanyakan Sudah Untuk Roti Manis Kita Tidak Pernah Sebelum Terjual Tadi Setelah Dibentuk Apa Mas Ini Diletakkan Diloyang Harus Agar Nanti Ada Ruang Untuk Dia Saat Ngembang Tidak Tabraan Sama Yang Baris Ulat Setelah Selesai Ditata Ini Nanti Masuk Ke Pengembang Dulu Atau Prover Dimasuk Prover Selama 45 Sampai Satu Jam Oke Itu Alat Mas Siap Kita Langsung Mas Langsung Kalau Kendala Bervariasi Mas Dari Eksternal Ataupun Internal Internal Dari Karyawan Banyak Kendala Karena Kita Masih Proses Manajemen Kemudian Kemudian Dari Sisi Eksternal Kadang Ada Komplen Ada Kritik Masukan Dari Customer Untuk Komplen Komplen Itu Sering Mbak Atau Jarang Jarang Tetap Ada Tergantung Jenis Komplen Mas Kalau Misalkan Memang Dari Kesalahan Dari Kita Atau Kurang Kurang Telit Kita Kita Bisa Terpertanggung Jawab Masukkan Mas Prover Ini Pengembang Pengembang Ini Alat Memang Khusus Khusus Untuk Mengembangkan Rote Nanti Setelah Selesai Pengembang Itu Jadi Besar Lebih Besar Matang Belum Belum Matang Nanti Ini Masih Ditopeng Lagi Baru Nanti Dibakar Oh Jadi Ini Untuk Mengembangkan Masa Masa Pahit Itu Menurut Saya Masa Perjuangan Perintisan Awal Waktu Itu Banyak Yang Belum Mengenal Auli Jadi Kalau Nunggu Di Toko Juga Jarang Ada Orang Masuk Jadi Kadang Kita Muter Mas Kita Muter Bawa Roti Kantor Kantor Sekolah Sekolah Menawarin Roti Di Waktu Jam Istirahat Kemudian Ibu Juga Ke Kantor Bawa Roti Ditawarkan Ke Mana Teman-teman Kantornya Ini Sudah 45 Menitan Kotinya Sudah Mengembang Oh Sudah Seperti ini Mas Ya Bentuknya Semakin Besar Lagi Tapi Ini Matang Belum 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 Ya Kita Topping Dulu Oh Dikasih Topping Topping Ini Barak Was Atau Gimana Mas Ini Sesuai Dengan Isian Oh Ya Apa Mas Ini Kan Pisang Coklat Jadi Ini Di Oles Dulu Sama Apa Sama Susu Evaporasi Untuk Menempelkan Sama Untuk Menempelkan Cules Yang penting Rata Ya Mas Ya Semuanya Dikasih Susu Ini Tadi Namanya Mas Roti Mas Pisang Coklat Roti Pisang Coklat Seperti Ini Bentuknya Sebelum Matang Ya Ya Sebelum Matang Untuk Topping Apa Ini Topping Cukup Misi Saja Oh Misi Saja Mas Jadi Jadi Semua Langsung Dibrimesis Oh Gitu Mas 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 Ini Untuk Rasa Juga Atau Hanya Sebagai Tampilan 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 Aja Rasanya Coklat Coklat Tetap Coklat Oke Nah Selas Selas Dibis Terus Proses Apa Ini Nanti Langsung Dibakar Saja Itu Pernah Nggak Ada Yang Mungkin Meremehkan Atau Wah Ini Anak Muda Jualan Roti Gini Ada Nggak Mbak Ya Pernah Sih Gitu Kan Kamu Lulusan Kamu Lulus Apa Saya Lulus S1 Oh Jualan Roti Gitu 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 Masa Masa Belum Masih Apply Kerjaan Gitu Belum Masih Nganggu Lah Gitu Jadi Bingung Mau ngapain Ya udah Suara roti Yang penting Dapat Cuan Gitu Masalah Malu Ya Malu Gitu Cuman Yaudah Yang penting Dapat Cuan Ini sudah Di topping Tinggal Dimasukkan Ke oven Oh Ovennya Mas ya Iya 10 hingga 12 menit 10 sampai 12 menit Ini muat Berapa Mas Ini muat 4 loyang Oh 4 loyang Jadi cepat Mas 10 menit Sampai Ovennya Ini khusus Atau Memang Yang ini Kebetulan Khususus Roti Manis Peraturannya Seperti Mas Oke Kita tunggu Sampai 10 menit Terus Tinggal Dinikmati Mas Ya Tadi kan Saya Liput Ini Dari Dari Proses Ngedon Sampai Jadi Roti Manis Yang bisa Dinikmati Banyak Orang Nanti Kalau Ada Teman Teman Di luar Yang Niru Gimana Niru Silahkan Mas Karena Di luar Sanapun Bakery Sudah Banyak Sekali Saya Kembali Ke prinsip Saya Tadi Semua Rezeki Sudah Terukur Dan Tidak Mungkin Tertukar Kalau Misalkan Mau Lihat Ini Terus Mau Ikut Berusaha Silahkan Itu Malah Jadi Bisa Jadi Almas Untuk Kita Dan Ada Rezeki Sudah Masing Masing Sudah Di luar Camur Tangan Kita Sudah Dari Tuhan Berarti Jadi Ada Saingannya Enggak Mas Itu Malah Tantangan Buat Kita Untuk Bisa Meningkatkan Kualitas Kuncinya Itu Kita Utamakan Kualitas Sesuai Tagline Kita Healthy And Quality Kita Mengutamakan Kesehatan Dan Berkualitas Jadi Apapun Kita Kontrol Kualitasnya Supaya Bisa Diterima Oleh Konsumen Dengan Baik Kemudian Untuk Melayani Customer Kita Usahakan Dengan Maksimal Supaya Repeat Ordernya Itu Juga Banyak Prinsip Hidup Ya Ya Apa ya Prinsipnya Itu Rezeki Sudah Tertakar Tidak Tertukar Jadi Misalkan Ada Orang Yang Mau Apa ya Mau Lihat Resepnya Terus Mau Apa ya Coba Bikin Ya Monggo Silahkan Karena Semua Sudah Punya Rezekinya Sendiri Sendiri Kadang Resepnya Kadang Sama Pun Nanti Hasilnya Juga Akan Beda Kalau Semangat Menjalin Usaha Ini Usaha Ini Semakin Banyak Bisa Bermanfaat Untuk Orang Lain Terus Kesejahteraan Karyawan Supaya Semakin Lama Semakin Meningkat Kita Usahakan Untuk Lebih Banyak Closing Order Banyak Banyak Yang Pesan Produksi Semakin Banyak Pemerintahan Karyawan Semakin Banyak Itu Yang Jadi Semangat Harapannya Kedepan Semoga Tambah Maju Tambah Berkembang Tetap Aman Selamat Lancar Barokah Terus Bisa Buka Outlet Dimana Wana Dan Kualitasnya Tetap Stabil Bahkan Bisa Meningkat Pelayanya Juga Semakin Bagus Timnya Juga Bisa Semakin Kuat Pesan Saya Jalan Aja Dulu Kita Berproses Sambil Berproses Nanti Kita Akan Menemukan Kita Akan Belajar Menemukan Titik Dimana Ini Salah Salah Tidak Apa-apa Kita Akan Semakin Banyak Pengalaman Dan Bermanfaat Ini Semoga Untuk Auli Bikir Ini Semakin Besar Lagi Semakin Banyak Denggal Orang Dan Semakin Laris Dan Juga Untuk Bukut Bersama Keluarga Dan Karyawan Semoga Sehat Selalu Terima Kasih Sekian Dari Saya Semoga Video Ini Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh